Menunggu mu, dimanapun kau berada, ku kan mancarimu, menggunakan semua cara bagai mata-mata, mata-mata, oh, yeah, mata-mata, mata-mata, oh. Hai. Hai. Apa kabar? Oh, ternyata. Hai, dong. Hari ini baru mau mulai kerenjai, Rai. Oke, gue gak tau bakal ngobrol sama siapa, kan, gue cuma dikasih tau dong. Halo. Gak tau nih sama Syafira, apa kabar? Apa kabar, Rai? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Enggak bubur itu sambil nontonin orang mukbang ya? Asli, gue nontonin. Nontonin itu mulu, sampe si Dila istri gue kayak, kamu ngapain sih nyisa diri sendiri? Tapi gue gak merasa tersiksa gitu, gue malah kayak, enak ya, enak, iya happy banget. Bener, bener, bener. Kadang-kadang dapet inspirasi gak sih, kalau lagi stuck kayak, makan apa ya? Walaupun gak masak, maksudnya gak bisa masak dari yang ada di video ke, terus di wujudin. Tapi seenggaknya kayak, oh iya, kenapa gak makan ini aja ya? Ya, atau at least punya goal lah. Maksudnya kan biasanya kayak gitu-gitu, makanannya yang cukup, apa ya, kadang ada yang cukup mahal juga gitu. Jadi kayak, kita punya cita-cita gitu, oke, ngumpulin duit nanti, insya Allah, misalnya, minggu keberapa, nanti kita makan disini ya gitu. Jadi ada cita-cita gitu. Bener, bener, bener. Gue juga kayak happy sih ngeliatin orang makan, orang masak gitu. Kayak, wah serunya gitu. Terus udah gitu kayak gambarnya bagus gitu. Iya, kualitas gambarnya bagus-bagus kayak, food porn ya kan, imeritas kan. Iya, iya, bener-bener sama-sama kalau gini kita sama. Ray, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, sehat. Ya, keluarga gue juga baik-baik gitu sih, Budi. Sehat semuanya. Karena gue udah mulai sekolahnya, udah mulai datang ke sekolah lagi, tapi belum full sih. Kayak seminggu dua kali lah datang ke sekolah. Oke, oke. Puasa gimana, puasa. Ada perubahan aktivitas nggak? Di luar rutinitas samadhan gitu. Alhamdulillah, ya ini kan gue habis rilis si single baru mata-mata gitu. Jadi, bedanya sama dua tahun terakhir ini kan, kalau misalnya ngerilis single-single baru gitu, bareng run ataupun sendiri, kita nggak bisa promo-promo yang datang ke radio, datang ke TV-nya gitu, kebanyakan kan ya kayak gini gitu, palingan live IG. Tapi ini udah mulai bisa datang ke stasiun radio-nya, ke stasiun TV-nya. Itu entah kenapa ternyata surprisingly ngangenin sih. Soalnya, ternyata ketemu penyiar radio langsung, ketemu orang TV langsung secara tatap muka itu, itu tetap feel-nya beda ya gitu, dengan ngobrol secara virtual kayak gini. Walaupun ini lumayan mengobati sih, tapi kalau misalnya lu bayangin kita ketemu langsung gitu, kita ngobrol langsung, pasti tak-talkannya kayak ngobrolnya lebih enak sih. Benar, setuju banget. Belum lama ini, lu tuh mampir ke studio-nya C2D ya, Rai? Iya, benar. Benar. Mampir, tapi nanti kalau nggak salah tanggal 20-an akan disiarinnya itu. Asik. Nah, ngomong-ngomong tentang single baru. Wah, ini apa namanya, apa followersnya Rai juga. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Apa namanya, C2D viewers juga, ada beberapa yang join. Terima kasih ya, sudah bergabung di sharing session kita seorang hari ini. Hari ini kita bakalan ngobrolin single barunya Rai, mata-mata. Apa namanya, kayak, wah kalau lihat dari title-nya, Dancing All Year Long. Seru banget ya? Itu kayak selebrasi nggak sih Rai? Moodnya, gue ngeliat tuh kayak selebrasi gitu udah, aduh udah 2 tahun pandemi gitu deh. Kayak, wah selesai. Banget sih, karena emang, apa ya, gue ngeliat kebanyakan lagu-lagu yang beredar selama pandemi ini. Dari mayoritas musisi-musisi Indonesia tuh, lagu-lagu yang lebih, apa ya, syahdu, lebih santai. Karena butuhnya tuh mungkin kayak untuk, untuk getaway aja gitu, untuk, untuk, kalau dengerin lagu tuh buat nyantai di rumah. Tapi, kan mulai 2022 ini nih, kayaknya, apa, udah, apa ya, ada optimisme lah, gue ngeliatnya gitu. Ada optimisme, kita menuju endemi gitu, semoga bentar lagi, semuanya bisa kembali normal. Jadi, jadi pas banget, gue ngerasa kita, apa, gue ngerilis si lagu mata-mata ini, vibe-nya sangat, sangat dancey, sangat, sangat celebratory gitu. Kayak, feel-nya bener kata lo, kayak ini bentuk celebration gitu. Dan, dan gue pun juga nge-push diri gue disini untuk, untuk melakukan, ya ibaratnya kayak kalau misalnya, apa, kita optimisme, natap ke, tahun yang baru, ke hal yang baru gitu kan, biasanya kita ada, ada, apa tuh, goal-goal gitu kan, kayak, apa, resolution, kayak resolution gitu. Resolusi, bener. Nah, resolusi itu, gue salah satunya adalah, untuk bisa, menjadi, ibaratnya triple threat gitu, kalau misalnya sama ini, orang udah tau, gue, sebagai rapper, nyanyi juga, di run, nah gue pengen, menambah jurus baru, yaitu, dance gitu, lewat, lewat, single ini gitu ya. Jadi kalau misalnya, belum pada lihat video klipnya, di video klipnya tuh, gue bener-bener full, nge-dance gitu. Gokio, bareng sama Uva ya, choreographer-nya ya. Iya, dia choreographer-nya dan sekaligus juga, ya, karena butuh talent cewek disitu, daripada nyari talent yang, yang terus diajarin dance ya, Maris Wilde aja sendiri gitu, yang jadi nge-dance disitu. Keren banget sih, konsepnya keren banget. Terus juga goal-nya juga asik banget. Apa namanya, kalau gak gue baca dari release-nya juga, ini kayak banyak kolaborasi juga ya, Rai, ada DJ, beberapa DJ juga, dan sebagainya gitu. Kayak, kayak lo, eksplorasinya pol-polan nih, di projek sekarang, di mata-mata, which is good. Kita, apa namanya, udah nunggu banget nih sesuatu hal yang baru dari Rai. Tapi sebelum kita lanjutin lagi ngobrolnya, Rai, mau ngetin sama followers yang hari ini join di Instagram, Instagram live kita. Akan ada hadiah untuk empat orang, masing-masing. 250 ribu saldo ya, jadi langsung aja saldo link aja, untuk empat orang nanti yang beruntung, yang nanya, pertanyaannya kepilih sama, apa namanya, dari teman-teman si Today, nanti langsung bakalan dihubungin. Jadi langsung aja, teman-teman, kalau punya pertanyaan, ditanyain ke Rai, ditulis, nanti kalau memang terpilih, empat orang, masing-masing 250 ribu rupiah. Oke. Tuh, lumayan banget. Rai, parah kan, gue jajan-jajan sekarang kan semua cashless tuh, di-scan, di-scan. Iya, ada empat orang ya nanti. Pas, ini lumayan banget, makanya jangan sampai dilewatkan. Oke, ngomongin tentang single mata-mata, ini kayak, gue inget beberapa bulan yang lalu, gitu ya, kita ketemu ketika ada proyek barengan sama RAN, gitu kan, di dalam satu platform musik. Terus tiba-tiba belum ada, kayak gak ada, gak denger desas-desusnya, tiba-tiba keluar lah single ini dengan format yang seru deh, gitu. Terus kayak vibrant banget, warna kuning dan sebagainya, kayak, wow, berapa lama sih proses pembuatan ini, atau sebenernya dari awal mula proyek ini muncul tuh kapan sih, Rai? Sebenernya tuh, proyek ini udah, gue udah bikin lagunya bareng sama, ada tiga orang yang terlibat di lagu ini selain gue juga, ada OMAX, DJ Seza, sama Stay Fat, mereka anak-anak Medan, tapi kalau DJ Seza tuh dari Malaysia, nah udah dari 2020 akhir sebenernya. Sejujurnya, si lagu ini, lagunya abis itu, gue kan yang ngerjain video klipnya, waktu itu emang gue udah kepengen banget, kepikiran banget, dikerjain sama Chandra Liao, karena gue sendiri juga temenan deket banget sama si Chandra, dan gue emang ngefans banget sama karya-karyanya dia, gitu, selama ini di Youtube dan di lain-lainnya, gitu. Nah akhirnya, tapi karena konsepnya gue udah pikir jadi dance, gitu, gue harus latihan dulu kan sama si Uva, gue digembleng lah, untuk dance, diajarin dari basic-basicnya, dilatih gitu, kayak seminggu sekali, kurang lebih dua bulan, gue latihan dance, sama Uva, dan dancer-danser yang lainnya juga. Abis gitu, dateng waktunya, gue harus, kita harus syuting video klip. Tapi, pas di tahun 2021 itu, apa, gue tuh ini, pas udah mau mendekati jadwal syuting, jujur waktu itu gue sempet kena Covid, gue sempet kena Covid. Tahun lalu ya? Itu yang generasi pertama lah, sebelum yang Delta, masih awal, awal banget, gitu, terus gue kena, terus jadinya, yaudah, buyar dulu semuanya jadwal syuting, jadi harus reschedule, apa segala, dan, akhirnya baru kesampaian syuting di 2021, akhir, gitu, baru kesampaian syuting disitu, Alhamdulillah, ya cukup lancar, akhirnya rilis di tahun 2022 ini, menurut gue juga, di satu sisi itu blessing in disguise sih, soalnya, mungkin kalau misalnya, kayak kita ngomong di awal tadi, feel-nya kan, selebrasi banget ya, lagu ini, gitu. Kalau misalnya waktu itu udah, keluarnya sesuai plan awal, which was in June or July 2021, itu pas lagi, pas lagi Delta, lagi gila-gilanya, itu kan seperti, iya, mood orang mungkin gak selebratori, gitu ya, mood orang lagi, lagi, iya, lagi, inilah, lagi gak good mood banget, gitu, satu Indonesia, satu dunia bahkan, gitu, jadi, akan menjadi kayak, aneh juga, kayak kontras, gitu, sedangkan, karena itu harus mundur, plan-nya, jadi di 2022, ya Alhamdulillah, menurut gue malah lebih fit, gitu, ke mood Indonesia-nya sendiri. Benar, benar, benar. kayak, apa ya, nunggunya tuh, emang udah, kayak udah jalannya, gitu ya. Iya, emang, God works in mysterious way, kan, maksudnya, kadang-kadang, rencana Tuhan tuh, emang, emang kita, ya udah percaya aja sih, gitu, kita optimis aja. Benar, benar. Nah, tadi tuh, menarik deh, kan, lo sempat bilang, pengen, akhirnya, goals-nya juga, dari Rai sendiri, sebagai seorang posisi, pengen triple threat, nih, gitu. Orang tahunya, Rai, rap, iya, nyanyi juga, tapi sekarang, mengembangkan, atau unlock, satu lagi nih, skill-nya, itu dance. Dan yang kita tahu juga, mungkin teman-teman di sini juga setuju, gitu, ketika Rai udah komit sama sesuatu, eh, jadinya emang gokil, sih, gitu. Amin, amin. Gak setengah-tengah, nih, anak, nih, gitu. Amin. Nah, ketika, ketika si, ketika awal mula, akhirnya mau belajar ngedean sama Ufa juga, dan sebagainya, dan sambil juga, eh, dengan musik, dan sebagainya, eh, apa, sih, eh, apa, ya, eh, tantangannya, atau mungkin kendalanya yang, yang ditemuin sama proses ini, ngedance-nya mungkin ya, Rai, ya. Karena ini jadi sesuatu hal baru, karena full dance, nih, videonya sendiri, eh, ya, eh, apa, ya, jujur, gue kan, dari dulu emang mungkin, kalau manggung, di run, di antara bertiga, yang, yang, yang emang paling, joget-joget, gitu, tapi, eh, itu kan, bergerak, jogetnya kayak, bebas, gitu, ya, gak begitu ada koreografinya, gitu, sedangkan, ketika pas diajarin koreografi, ada koreografinya, itu gue kayak, wow, ini ternyata, jauh lebih, eh, berat, dari yang gue kira, gitu, gue jadi kayak, langsung salut banget sama semua dancer, maksudnya, dari selama ini, gue memang sudah salut, dan gue punya, punya kertetarikan lebih, terhadap, dance-nya, gue di Youtube juga suka liatin, video-video, dance, dancer-danser, gitu, gue suka, nontonin, nah, tapi, ketika pas gue-nya sendiri, yang harus, mempelajari koreografi, dan, dan latihan, diajarin, apa, basic-basic dance, itu kayak, ternyata, wow, berat, berat banget, dan capek, gitu, jauh lebih capek, daripada yang, gue kira, tapi, Alhamdulillah, setelah, mungkin, ada, kan, pepatah bisa, karena terbiasa, gitu, karena, setelah latihan, seminggu sekali, sekitar, sebulan, pas udah mulai, sebulan latihan tuh, udah mulai, dapet feel-nya, gue udah mulai, oke, oke, udah bisa nih, dan, gue mengatur nafas gue, apa segala, gitu, kayak, udah, udah, udah lebih, lebih lancar, tapi ini pun, gue juga, kalau dibanding dengan, dancer-danser yang memang profesional, skill saat ini, bener-bener masih, gak ada apa-apa, jadinya, jadinya, gue, pengennya tuh, justru, followers gue, orang-orang yang, ngikuti karir gue, ini, jadi bisa ikut, serta dalam jernih gue, to become, even a better, triple threat itu, gitu, a better rapper, a better singer, and, insya Allah, a better, a better dancer, mudah-mudahan, seiring dengan nanti, mungkin di single berikutnya, berikutnya lagi, berikutnya, gue akan mungkin, menginkorporasikan, unsur dance disitu, keren, kalau yang, yang gue tau, gitu ya, soal penyanyi, yang, apa namanya, sambil ngedance, itu tuh kan, apa, udah nyanyi aja, mungkin buat, buat sebagian orang, gitu ya, awal tuh kayak, susah, karena ada tekniknya, dance, sebagainya lah, ditambah ngedance, ya itu sih tantangannya, makanya, seru kan disitu, karena, terus gak, ngingetin koreografinya, iya, makanya soalnya, gak tau ya kan, alhamdulillah kita udah, gue, gue bersamaran, maksudnya dari, dari awal, udah sekitar 15 tahun, berkarir di industri musik, gitu, jadi, gue justru pengen, nantang diri gue sendiri lagi, apa, pushing my limits, gitu, kayak, lo bisa ngapain lagi, lo bisa, apalagi yang lo belum explore, gitu, kayak, lo tadi udah, nge-rap, udah lah, maksudnya, bukan udah lah, maksudnya, tapi, rap sendiri, gue juga terus berusaha, terus berusaha untuk improve, gitu, tapi ya, ya, alhamdulillah, sebagai rapper, gue sudah cukup punya portfolio, yang cukup oke, gitu, sebagai penyanyi juga, alhamdulillah, bersama amaran, gitu, kira-kira, apalagi nih, oh, kan, gue tunggu besar, nontonin Michael Jackson, gue nontonin, Justin Timberlake, Chris Brown, gue ngefans sama orang-orang itu, kan, gitu, dan, gue selalu ngeliat mereka tuh, wow, keren banget ya, bisa, bisa perform sambil ngedance, gitu, video clip-nya bisa ditemenin sama dancer-dancer, gitu, gue pengen banget bisa jadi kayak mereka, gitu, dan gue ngerasa itu hal yang, belum gue lakukan, dan juga, gue ngeliatnya, di Indonesia, saat ini, atau sudah cukup lama, untuk penyanyi solo cowok, maksudnya di luar boy band, girl band ya, untuk penyanyi solo cowok, kayaknya, udah, lama banget, gak ada yang, melakukan itu, gitu, yang cukup fokus, untuk nyanyi, atau ngerap, sama dance juga, gitu, paling kalau perempuan yang cukup konsisten, menurut gue, misalnya, Cinta Laura, Agnes, Mo, gitu kan, mereka konsisten melakukan itu, tapi yang cowoknya, siapa, gak ada kan, mungkin saat ini, atau gue gak kepikiran, gitu, saat ini, jadi, gue melihat juga dari, anemo-anemo, mengenai, K-pop, gitu, dimana penyanyi-penyanyi, cowok-cowoknya, juga pada jago-jago ngedance, nah gue ngerasa kayak, oh, mungkin gue bisa, merasakan itu, merasakan itu, kekosongan itu, gue bisa, bisa masuk disitu tuh, gue bisa menjadi, apa, penyanyi solo, yang juga, ngedance juga, disitu, dan harapannya bisa diterima, benar, 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 kayak, kita bisa lihat disini, tahun ini, gitu, mungkin, gitu ya, Rai, raised up the bar, gitu, jadi kayak, solo singer, gitu ya, male solo singer, terus kayak, ditambah lagi, skill ngedance-nya, memang prosesnya, masih berjalan ya Rai, sambil belajar juga, sambil belajar, tapi, luar biasa banget nih, teman-teman, kalau misalnya, ngeliat, dari teaser-nya juga, gitu ya, vibe-nya tuh, enak banget, dan, ya kalau, aku tadi, ngeliatnya sih emang, it's like, it feels like celebration, gitu, semoga, ini benar kayak, sesuai dengan, filosofinya, to celebrate, and dancing, all year long, nah Rai, ngomongin tentang, lagunya sendiri nih, mata-mata, ceritain dong, inspirasinya ya, lagunya apa-apa sih, jadi gue, inspirasi awalnya tuh, sebenernya dari, netizen-netizen Indonesia, yang kalau misalnya, iya, kalau misalnya, apa ya, kalau pengen tau sesuatu, mengenai sesuatu, mengenai seseorang, atau mengenai sebuah tempat, apa gitu kan, netizen Indonesia tuh, cepet banget, gercep banget, gitu kan, udah kayak, dia udah kayak mata-mata, gitu, maksudnya udah kayak, udah kayak secret agent, gitu, langsung taruh, langsung tau, oh ini tuh si ini tau, ini disini, ini apa-apa segala gitu, nah gue inspirasinya dari situ, awalnya, tapi, gue bawa ke, cerita cinta, maksudnya dimana, misalnya disini ada seseorang, yang, apa, tertarik ya, sama orang lain, terus, pengen tau, penasaran, dia tuh siapa sih, dia tinggalnya dimana, dan apa-apa mengenai, si orang ini, gitu, jadi, dia mencari tau, mencari tau, mencari tau, bagaikan seorang mata-mata, gitu, like a spy, gitu, jadi cerita itu kayak gitu, dan video-video juga gue, konsepnya, adalah secret agent, jadinya kan, gitu, gue kayak, cari tau, apa, mengenai si perempuan ini, gue, gue ngikutin dia, gue cari-cari, cari-cari, sampai akhirnya, terakhir, ketemu, gitu, bisa, terus ngedance, bareng sama dia juga, gitu, konsepnya seperti itu, iya, enteng sih, ringan, ringan, dan gue yakin, orang juga banyak yang, banyak yang bisa relate, karena, ya itu kan, kesarian, kesarian aja, gitu, kita penasaran kepo, sama orang, gitu, kayak, dia siapa sih, apa sih, gitu, terus kita cari-cari tau, mengenai, akun Instagramnya dia, dan, info-info mengenai dia, gitu, iya, bener-bener, wah seru banget nih ya, terus dengan konsep baru, nari, mengerap juga, nyanyi juga, konsep kreatifnya juga, dibikin sama-sama, dan musik videonya juga, dikerjain sama temen sendiri juga, gitu ya, kayak, ini tuh kayak project, hati banget gitu ya, Ray, banget, soal karya, soal karir, bermusik, siapa sih Ray, your biggest inspiration? My biggest inspiration, kalau, di musik tuh, sebenernya, Michael Jackson, Pharrell Williams, Kanye West, Justin Timberlake, juga mungkin, salah satunya ya, atau Backstreet Boys juga, gue, gue, tunggu besar, dengerin mereka, gitu, idola-idola, idola-idola gue, idola-idola gue, gue bahkan, pas dulu, SMA, nge-band, sebenernya, band gue tuh, bawain lagu-lagunya, lagu-lagunya Justin Timberlake, lagu-lagunya Backstreet Boys, NSYNC, Pharrell Williams, gitu, lagu-lagunya mereka yang gue, gue bawain, pas gue nge-band, di SMA, cuman ya itu, dulu gue, nyanyi doang, sedangkan, gue merasa tertantangkan, gitu, kayak, kayak, masa, mereka bisa, gue, at least gak nyoba, untuk bisa, seperti itu juga, gitu, jadi, akhirnya gue, gue berusaha, untuk, untuk bisa, nge-dance juga, di lagu mata-mata ini, nice, mungkin, mungkin ada teman-teman yang nonton, juga sama kali, idolanya ya, Michael Jackson, atau, di-star dengan lagu-lagunya, Backstreet Boys, atau era, adanya NSYNC, atau, akhirnya dilanjutkan dengan lagunya, Justin Timberlake, atau era, jenis West, itu kayak, Justin Bieber sekarang, Justin Bieber juga, gitu, kayak sekarang, dan, mungkin unsur itu, yang akhirnya mempengaruhi, musiknya Raik, terus akhirnya juga, goals ya tadi, triple threat, gitu ya, bisa menguasai, karena basically, kalau ngeliat dari, musisi-musisi dunia, gitu ya, emang mereka tuh, emang performers ya, Rai, maksudnya gak ada excuse, emang bisa, yang dulu gitu ya, beberapa waktu yang lalu, gitu kayak, bisa nyanyi, bisa ngedance, bisa bikin musik, bisa acting, bisa semuanya, gitu loh, kayak, mereka true performers, jadi kayak emang prosesnya, penggemblenganya juga panjang banget ya Rai, itu juga mungkin ya, dari perjalanan run, juga, bersama run, gitu, itu juga yang akhirnya, proses drillingnya, ada disitu juga gak sih Rai, akhirnya ngebentuk karakternya Rai Putra sekarang, dia emang, emang sebagai, entertainer, performernya, kita gak boleh, cepat puas sih, maksudnya kayak, kita harus, menge-push, limit diri kita sendiri juga, gitu, kayak, hal-hal, hal-hal apa yang kita bisa improve, yang bisa kita, progress gitu, di diri kita sendiri, gitu, kalau misalnya mungkin, tadinya gue udah, cukup, oke, dalam bidang nyanyi, nge-rap, tapi, untuk menjadi, entertainer yang komplit, ya gue harus, belajar dance juga, mungkin, tidak menutup kemungkinan, misalnya gue mau belajar, acting juga, nantinya gitu sih, oh, agak terputus, sepertinya sih Shafira, dari, oke, by the way, thank you ya yang udah join, sini, gue lagi ngobrol-ngobrol, sharing session, atau sharing session, bareng si Today News, cuman, barusan agak sedikit terputus, ini gue gimana caranya, untuk, undang mereka lagi ya, wait, 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 sebentar, sepertinya, mereka belum, join lagi, gue, ngobrol, ngobrol sama kalian dulu deh ya, ini ada Satrio, I wanna ask, what is the biggest challenge to perform, while improving your dancing, biggest challenge, yang beratnya tuh, apa ya, ininya sih, ngatur, energinya, karena, biasanya kalau nyanyi, nyanyi doang, fokusnya gitu, ini kayak gue harus, fokus nyanyi juga, dan fokus, untuk koreografinya, jangan sampai lupa, ini udah join lagi, sebentar, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, beginilah, gak tak tiba-tiba mati, oke, ya akhir-akhir, perjalanan, lanjut lagi, perjalanan, selama, barengan sama Ran, yang akhirnya ngebentuk, karakternya Rai, sekarang, bagi faran musisi, udah, pastinya, maksudnya karena, ya gue, semua opportunity, dan gue bisa ada disini, hari ini aja juga pasti, karena Ran gitu, penyebab utamanya gitu, tapi, nah, solo project gue ini, justru, adalah, apa ya, mungkin, bukan pelarian juga, tapi, hal-hal yang gue gak bisa, explore, bersama Ran, ya gue ingin, bisa, gue keluarkan, justru di solo project ini gitu, karena, saya misalnya mengenai, ngedance gitu, statement ini, memang gak begitu punya, ketertarikan, akan dance gitu, atau mungkin mereka juga, lebih, jauh lebih kaku-kaku dari gue gitu, jadi kalau misalnya, gue maksain diri, gue maksain ke, run gitu, ayo dong, kita harus ngedance, kita harus ngedance, kita harus bisa ngedance, ya mungkin mereka juga, akan, akan merasa terpaksa gitu, jadinya, karena gue gak bisa explore disitu, yaudah, di solo project, gue, berusaha explore lebih, disitu gitu, atau, ya, hal-hal, kayak misalnya, nge-rapnya gue, atau gimana, ya kalau misalnya di run, ya kita, sesuai porsinya aja gitu, kalau emang ada, lagu yang, tiba-tiba dirasa enak, untuk gue nge-rap, ya gue akan nge-rap disitu, kalau misalnya enggak, ya gue tetap nyanyi juga, disitu gitu, tapi, kalau di solo project, kan gue jadi bisa, full explore, apa yang, apa yang gue, ingin lakukan, dengan, dengan kemampuan gue, gitu kan, seru, seru, nah, Rai, apa namanya, ini project akan jadi, single nantinya, akan jadi album, nantinya, so far sih single aja sih, single aja, mata-mata, nah gue sendiri juga lagi, ngerjain, beberapa lagu, untuk, solo project gue yang, untuk, nextnya apa nih, gitu, ada, ada harapan, ada, keinginan gue untuk, ngeluarin, album, nextnya gitu, walaupun mungkin, bukan album gede ya, tapi mungkin, EP, mini album lah gitu, 5 lagu gitu, gue kepengen, kepengen gitu, karena sejak, dari, masa pandemi tuh, gue ngeluarinnya, single, 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 aja gitu, pengen punya sesuatu yang, yang, lebih, lebih utuh gitu, bentuknya, kalau single kan, yaudah satu, abis gitu, udah, satu, abis gitu, udah gitu, kalau album tuh, kayaknya mungkin, lebih bisa, lebih bisa dikenang, lebih lama, harapannya, bener, bisa di collect ya, buat orang, buat orang, dan kayak, jadi memorabilia juga, kan, maksudnya, bisa, buat, buat di masa yang, akan datang gitu, dalam, kayak salah satu bentuk, hasilnya seorang, musisi, selain memang, karya musiknya juga, dalam album, walaupun mungkin, emang sekarang, jamannya juga berubah ya, kayak dulu, mungkin orang kayak, fisik gitu, sekarang kan digital, orang bisa, download, bisa beli, secara digital juga, online dan sebagainya, apa namanya, kalau gak salah, correct me if I'm wrong, lo tuh join, di international label juga ya, bener gak? iya, Def Jam, Def Jam Southeast Asia, pas banget kan, si Today News, ini emang, Def Jam, Def Jam Sea, Def Jam Southeast Asia, tapi, jadi, ada dari, Def Jam tuh, kayak buka cabang lah, di Asia Tenggara ini, Def Jam kan label hip hop, yang dari Amerika, nah terus, di akhir 2019 tuh, mereka, kayak, membuka cabang, di Asia Tenggara, tapi, di masing-masing negara tuh, ada, Def Jamnya masing-masing juga, ada Def Jam Indonesia, Def Jam Malaysia, Def Jam Singapur, Filipin, Vietnam, Thailand, ada Def Jamnya masing-masing, tapi kita semua tuh kayak, satu keluarga di, Def Jam Southeast Asia, gitu, karena kan, kalau, sesama Asia Tenggara tuh, kayaknya masih, satu rumpun lah ya, kita tuh kayak, saudara gitu, nah daripada, mikirnya, goalnya tuh daripada, apa maksudnya, ide awalnya, mungkin, daripada kita saling, sikut-sikutan, atau kayak berusaha untuk, untuk, apa, berusaha untuk gede di negaranya, sendiri-sendiri, kenapa enggak kita saling, saling support gitu, kayak cross platform lah, kita maksudnya, anak-anak yang, anak-anak yang di Singapura, Malaysia, mungkin nantinya bisa promo disini juga, dan, disupport juga oleh, anak-anak Def Jam Indonesia, begitu, terus baliknya, mungkin, kayak gue, mungkin bisa promo, di, di Malaysia, di Singapura, atau di Thailand, di Filipina, gitu, enggak menutup kemungkinan itu, gitu, jadi, kita bikin movement, movement Asia Tenggara, barengan, gitu, apa, karena, karena, ya seperti halnya, kayak, kalau, ya Korea kan, cukup gede ya, Korea sendiri, Jepang sendiri, tapi Asia Tenggara ini kan, secara luasnya juga, kayak, kayak satu wilayah yang barengan, gitu, jadi, kenapa enggak kita, ngebentuk movementnya, barengan, dibanding kayak, sendiri-sendiri banget, gitu. Dan talent-talent, musik khususnya, gitu ya, dari, negara Asia Tenggara, tuh, keren-keren banget, menurut gue, gitu, dan waktu itu, sempat di, tayangannya, si Today, sempat lah, kami bikin, satu kompilasi, musisi-musisi, yang, bergenre hip-hop, gitu, rap, yang dari Asia Tenggara, dan ngeliat teaser-teaser lagunya, tuh kayak, hah, ini tuh dari, Thailand misalnya, hah, ini tuh dari, Vietnam, ini dari Malaysia, kayak, wow, gitu, keren banget ya, maksudnya, mungkin, mungkin hassanah kita juga, dengan, dengan, apa ya, dunia digital sekarang, gitu ya, udah, udah, gak terbatas lagi, jadinya kita udah bisa dengerin musik, yang dari Asia Tenggara juga, dan ternyata, keren banget, men, gitu, dan, dan, apa namanya, makin beragam lah ya, dan, makin berwarna, gitu, hassanah musik kita, khususnya buat, teman-teman yang emang juga suka banget, sama musik nih, tadi, aku lihat ada beberapa juga, yang udah nanya, nanti, sampe lihat teman-teman, nanti teman-teman dari, Today News Channel, yang bakalan hubungin teman-teman, empat orang yang beruntung, masing-masing mendapatkan saldo, link aja, senilanya 250 ribu rupiah, jadi, ditungguin aja, yang bakalan dihubungin langsung, sama si Today News, Oke, Rai, tentang lagu mata-mata sendiri, gitu, tadi udah dijelasin, konsep lagunya seperti apa, musik videonya seperti apa juga, gitu, dan, goals, big goals-nya Rai, nih, gitu, kedepannya, dengan triple threat tadi, jadi kayak, Rai tuh, representing, male singer dari Indonesia, yang sekarang juga bergabung di international label, untuk Southeast Asia region, gitu ya, kayak, whole package, musician, asik, gitu ya, nah, kalau, apa namanya, kalau boleh menyebutkan, tiga kata, mungkin kalau tiga-tiga kata, terlalu, terlalu sempit ya, boleh lah, lima lah ya, yang, mendeskripsikan, Rai, sebagai seorang, musisi, tiga kayaknya sedikit Rai, jadi lima, enggak, jangan deh, tiga aja, gue aja bingung, tiga, dan, apa, takutnya, kayak, narsis gak sih, kayak pede banget, menjemputin, tiga ya, gue sebagai musisi, cool, cool, gue tanya, gampang, jawabnya susah, iya, tapi gue jawabnya, cool, edgy, sama versatile, nice, ngomong-ngomong sama agi, dan versatile, apa namanya, kita juga, enggak nih, Rai itu, salah satu, musisi, atau performers, yang, cukup, detail, terhadap fashion, gitu ya, ngeliat tampilannya, baik keseharian, ataupun, pada saat manggung, atau, dengan konsep, barengan sama Ram, maupun, sendiri, nah, ada enggak yang ngebedain nih, gitu, ketika, fashionnya ya, atau tampilannya, atau looknya, barengan sama Ram, dan menjadi, Rai, untuk projek, single ini, tadinya, jadi, dulu pas, ketika gue, ngeluarin yang single-single, yang solo, projek, gue tuh berusaha, untuk kayak, oh, gue harus ngebedain banget, antara Ram, sama, sama Rai Putra, yang solo nih, gitu, jadinya, orang kan, warna-warni, dan, dan, ceria, apa ya, nah, tadinya gue berusaha, karena, saking gue kayak berusaha, ngebedainnya banget, jadinya, yang solo projek gue, walaupun, masih ada unsur-unsur warna, disitu, tapi entah kenapa, vibe-nya tuh, lebih, dark, gitu, disitu, ada unsur, darknessnya, disitu, gitu, tapi, setelah gue ngejalanin, dalam beberapa single terakhir, sebelum mata-mata, gue ngerasa kayak, hmm, ya, apa, oke sih, tapi, entah kenapa, gue gak ngerasa kayak itu, gue banget, gitu, mungkin, mungkin emang, yaudah, I just need to embrace, myself, bahwa, dan bahwa, ya, gue emang, ya, yang, yang seperti diran itu, ya, gue juga sukanya, warna-warni, gitu, dan berani, tabrak warna, pake baju apa aja, gue, gue, gue gak takut, gitu, karena gue juga punya, gue punya prinsip, kalo pake baju, prinsip yang agak sotoy, cuman, gue selalu menerapkan ke diri gue sendiri, gue selalu, dalam hatinya gue, kalo gue pake baju tuh, gue bilangnya kayak, bukan, bajunya yang bikin gue keren, tapi gue yang bikin keren bajunya, gitu, jadi kayak, yaudah, ya, apapun, gue pake apapun, gak masalah, gue, gue kayak, ayo aja, dikasih stylist gue, baju yang, seperti apapun, gue, insyaallah, gue akan mencoba, buat, gitu, jadinya, jadinya, ya, dari situ, gue, kayak, berhenti untuk, kayak terlalu berusaha, ngebedain banget, antara, run sama gue, karena secara alamnya, pasti udah, akan ada bedanya juga kok, dari lagunya, dari treatment, video clipnya sendiri, pasti akan udah beda, gitu, tapi gue gak usah, dengan sengaja, kayak, enggak, gue gak boleh, enggak, gue gak boleh, gak boleh cerian, akhirnya, gue kayak, apa, menerima bahwa, itu adalah, bagian diri, gue juga, gitu, yang sebenernya, jadi, makanya pas keluar mata-mata ini, ya, gue kan, keluar dengan, warna-warni banget juga, tabrak warna, dan, dan dengan, keceriaan, apa segala gitu, jadi gue kayak, yaudah, I'll just try to be myself, seutuh-utuhnya, dan, dan, ya, apa, berkarya, yang sejujur-jujurnya aja, Nice, nice, jadi kayak, udah jadi satu kesatuan aja, gitu ya, karena penerai, sama musiknya, tampilannya, gitu, performancenya juga, dan, sekarang juga tambahan, dengan, dance performancenya, cool, right, buat single, terima kasih, udah bisa di, save juga, ya kan, sekarang, oh, udah bisa, udah bisa didengarin, udah, udah, udah di semua platform, udah ada, di Youtube, video clipnya juga udah ada, please, buat kalian semua, di platform-platform kalian, di Spotify, Apple Music, Reso, dan Island Jukes juga, please masukin ke playlist kalian ya, apa, itu, itu, ngebantu banget, dan ngaruh banget, kalau misalnya kalian masukin, lagu mata-mata, ke playlist kalian, supaya kalau misalnya, gue kan juga anaknya playlist banget ya, kalau misalnya lagi mau workout, lagi mau, lagi mau di mobil, pasti gue langsung, langsung, karena kita gak, ribet kalau nyari-nyari, lagu satu, lagu satu, lagu satu gitu, kalau kita udah, tinggal nge-play playlist kita, yaudah, lagu-lagu yang kita suka, akan ada disitu gitu, dan please banget, kalau misalnya kalian, udah denger dalam mata-mata, dan kalian suka, masukin ke playlist kalian, dan jangan lupa untuk nonton video klipnya, di YouTube, video liriknya juga udah ada, keren, keren banget, Rai, dikit dong, mau denger lagunya live, asik, nyanyi, waduh, susah gue, jadi gue gak ada, gak ada gitar, atau gak ada apa-apa, dikit-dikit-dikit aja, dikit, sembaris, 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 oke, menungumu, dimanapun kau berada, ku kan mencarimu, menggunakan semua cara, bagai mata-mata, mata-mata, ya mata-mata, mata-mata, ya gitu lah, cool, Rai makasih banyak, waktu-waktunya hari ini, sharingnya juga luar biasa banget, can't wait to see you, di studio, ngedance-nya live juga, mudah-mudahan, situasi tetap terkendali, supaya kita bisa menyaksikan, penampilannya Rai, secara langsung nih teman-teman ya, dan yang pasti, seperti yang tadi Rai bilang, kalau emang suka sama lagunya, dibeli, di platform music online, semuanya udah ada, masukin ke playlist, di playlist kalian, go ya, yeay, Rai, thank you, congratulations, once again, thank you Shafira, jadi kasihnya sukses ya, selamat menunaikan ibadah puasa, for the rest of the month, dan sampai nanti juga, beraktifitas, oke, salam puan, terima kasih, ya lu juga, terima kasih semoga sehat-sehat, thank you, see today news, semua yang udah nonton juga, sehat-sehat ya, selamat berpuasa juga, bye, love you, bye, bye, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.